Tidak butuh waktu labah, tiga pelaku pencurian dengan pemberatan ditangkap anggota Jatan Raspolda, Subatra Selatan. Para pelaku pencuri ponsel dan uang korban yang merupakan pensiunan Polri. Inilah rekaman CCTV saat tiga pelaku pencurian memberikan tumpangan terhadap korban yang baru mengambil uang pensiunan di bank. Korban yang merupakan pensiunan polisi menduga mobil tersebut taksi online yang dipesan oleh anaknya. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil membekuk tiga tersangka di sebuah penginapan di wilayah Soekarami, Palembang. Polisi juga menyita perang bukti sisa uang milik korban, kuji mobil sewaan, dan sebuah handuk. Diketahui, tiga pelaku asal Lumbu Kelinggau ini berupakan residivis kasus pencopetan dan narkoba. Modusnya, para pelaku merayu korban ikut ke dalam mobil mereka, lalu mencari uang setelah mengalihkan perhatian korban. Namun dia memujuk supaya untuk naik kendaraannya saja. Jadi sistemnya mengalihkan perhatian korban, Bang, ya? Betul, yang ada perannya di dalam mobil itu pada saat dia naik ke dalam kendaraan, mengalihkan perhatian sehingga yang satu bisa mengambil dengan menggunakan, mungkin rekan-rekan perlu tukat tahu, dia mengambil uang dengan menutup dengan ini, dan rekan yang lainnya menghilang konsentrasi dari bapak tersebut. Polisi menduga tidak menutup kemungkinan adanya korban lain akibat ulah ketiga pelaku. Diduga sakit hati karena istrinya selingkuh seorang pria di Klaten Jawa Tengah nekat membunuh kerabatnya dengan racun ikan. Ironisnya, pemberian racun salah sasaran lantaran diminum adik iparnya yang membuat korban tewas. Sarbini, warga desa taji Kecamatan Juwiring, Klaten, hanya bisa pasrah saat diamankan polisi. Pria 43 tahun ini ditangkap di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Pusai terlibat aksi pembunuhan terhadap Hani Dwi Susanti, adik iparnya. Kepada polisi, Sarbini mengaku salah sasaran. Pelaku sejatinya ingin membunuh Sigit Nugroho, suami korban, karena menyelingkuhi istrinya. Bersama pelaku, polisi menyita barang bukti empat botol air sisa racun ikan dan sandal untuk menumbuk racun. Terungkap, pelaku mencapurkan racun ikan ke dalam air mineral dan dimasukkan kulkas di rumah korban. Motifnya jadi tersangka kalau pelaku ini memiliki dendam kepada suami korban. Memang jadi sasaran utamanya adalah suami korban. Karena memang sudah ada historisnya yang dimana pihak keluarga korban maupun tersangka sering terjadi di Cek Cek Mulut. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.